Terima kasih. 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 efek dari fat trade maksudnya kita ngomong secara umum dulu ya semaka counter ke mata uang emas atau minyak gitu kedua situasi ekonomi saat ini dengan saat 2014 ketiga pertanyaan yang sering ditanyakan gitu ya adalah apakah krisis kali ini bisa menjurus ke full full invasion itu yang paling penting kalau tidak saya kira dengan keadaan sekarang dengan perkembangan sekarang lebih menjurus mirip dengan Crimea ya jadi bukan aneksasi atau gimana saya gak ngerti lah itu istilah aja tapi intinya ada dua kota yang dimerdekakan itu mirip-mirip Crimea tapi saya gak ingat yang satunya Donets ya satu lagi apa saya gak tahu jadi kalau cuma sampai level di sana ya mungkin kurang lebih boleh dibilang sama kan dengan apa kejadian di 2014 di sini malam ini kesempatan ini kita akan membanding-bandingkan jadi ini bukan hanya historical mengenai price tapi historical secara political maupun fundamental ekonomi yang akan kita bandingkan ya kadang kita price history we repeat it safe ya maksudnya kalau lu hanya based on price ya itu saya kira tidak terlalu solid gitu ya namun kali ini kita selain based on price ya kita milih harga ya juga based on political fundamental ekonomi ya kita bandingkan dengan 2014 karena ya kita gak mungkin bandingkan dengan krisis minyak tahun 70-80 ya kita gak mungkin bandingkan dengan invasi Iraq gitu karena kan pertama udah agak lama itu kedua negara yang bersangkutan juga agak lain ya karena ini yang involve Rusia raja komunitas dunia minyak sangat banyak gas terutama ya dan emas juga sangat banyak produksinya jadi anyway menurut saya sih ya kali ini kalaupun ada efek pun ya paling-paling besar seharusnya yang bergerak itu adalah harga minyak dan harga emas ya harga minyak kita memang tahu udah kemarin-kemarin bulis ya karena ya ada sisi supaya diman aja ya jadi harga naikkan sampai sekarang itu level-level sekarang saya kira tanpa masalah karena krisis di Ukraine juga memang di aspek emas minyak akan minimal mencapai 100 di tahun 2020 kemarin sudah challenge cukup tinggi oke baik saya sharing dulu apa ya ini dulu ya historical angka-angka dulu ini ya oke 2014 krisis Crimea emas di sekitar 1240 sampai 1350 maksudnya dalam waktu hitungan 1 bulan 1 bulan invasia tanah kutip apapun itu emas ini naiknya lumayan ya 190 dolar itu lebih dari 10% ya bagaimana selanjutnya antara kita lihat 2011 terus terang memang belakang ini agak naik cuman itu pun saya kira tidak sesignifikan kalau dalam persentase ya dalam persentase waktu itu memang sudah 1800 antara memang market sudah expect maksudnya banyak yang mungkin kolega putin atau apa yang sudah memiliki gambaran bocoran ataupun jadi ketika emas di 1700an mereka sudah mulai buy jadi mungkin sebelum 1800 sudah ada buying dari apa jadi apapun tapi kita anggapnya tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi di Ukraine ya emas naik cukup signifikan kurang lebih 100 dolar namun setelah presentasi masih jauh lebih kecil dari 2014 pertanyaannya apakah dia akan melanjutkan kenaikan kita akan lihat juga faktor-faktor lain minyak harganya hampir sama dengan sekarang level yang sekarang waktu itu malah lebih tinggi jadi kalau kita tidak mau lihat faktor-faktor lain sekarang harga minyak lagi challenging high kita jadi deja vu jamannya dulu masih jaman SBY di saat 2014 waktu itu masih mahal-mahal minyak sempat ke 140 waktu itu kalau tidak salah itu beberapa tahun sebelumnya dan ini masih tinggi-tingginya waktu itu hal-hal yang paling sama adalah Fed Fund Rate saat itu masih 0% Eropa ECB Bank of England major central bank masih dampak dari global financial crisis belum kelar jadi masih 0 jadi ini kemiripan yang sangat sebenarnya ini dua kurang lebih sama harga minyak bisa begitu tinggi di tengah krisis harga minyak sekarang juga tinggi sebenarnya di tengah pemulihan Omicron COVID ya sorry jadi sama-sama sebenarnya mengalami fundamental ekonomi yang baru mungkin mau recover kita lihat catnya apakah kamu mau recover atau tidak dari sisi US saya katakan lagi recovering oke saat ini sama lagi recovering juga ya di XY kurang lebih posisinya sama waktu itu dollar lebih rendah nanti kita lihat sekarang kita kecat tunggu-tunggu kita jangan kecat dulu kita ke ini dulu mana dia bedanya di sini saya mungkin tambahin satu lagi US ada sih di cat satu lagi ini pemulihan dari global financial crisis Eropa itu masih belum sanggup naik bentar turun lagi rate-nya 2014 lihat ya ini 2014 crime crimea turun 0 sampai sekarang ini yang terjadi euro GBP sama kurang lebih sempat naikin turunin lagi gitu ya jadi turun nggak juga nggak besar masih di bawah 1% jadi nggak ada rate-high cycle ya bentar saya mungkin di sini aja jadi lebih enak nah ini jelaskan crimea nah sangat tinggi bayangkan yang lain borong-borong naik di atas 1% malah issue reflect bank naik cukup tinggi sampai kemudian biasa lah kalau kenaikan itu pasti kalau dalam normal sekarang tidak normal juga kayaknya inflasi gitu ya turun dikit karena adjustment waktu itu FED bilang aduh inflasi kita melempat banget nih turunin dikit agar hangat lagi eh nggak sempat apa-apa tiba-tiba COVID udah 0 ya sekarang posisinya sama kurang lebih 0 jadi sekarang reset semua di posisi 0 ya GBP sudah naikin 2 kali dan market expect-nya dia naik untuk ke 3 kali pada pertemuan berikutnya di Maret 17 sama waktunya tanggalnya dengan DEBAT oke sama jadi ini ini ingat ya ini jadi ECB boleh dibilang tidak menaikkan rate sama sekali tidak kuat POE sempat naikin tapi ya juga nggak banyak intinya cukup flat juga ya ini kenaikan yang luar biasa rate height cycle dari DEBAT istirahannya dan kita tahu kita sekarang lagi expect yang sama di sini oleh dengan DEBAT rate height cycle mungkin kali ini malah lebih sadis karena pasar expect 7 kali untuk tahun ini aja jadi ibaratnya dari 0 menjadi 1,75 0,25 jadi 2% jadi di end of the year bakal menjadi 1,75 menjadi sampai 2% ya gitu oke ntar saya akan switch lagi ya switch share oke kita ke cap tadi ingat kalau saya katakan DEBAT 2014 pas Crimea kita sebenarnya bukan ngomongin DEBAT tapi ya kebetulan jadi kita juga mesti mention ya apakah mungkin ada faktor lain gitu ya jadi kita tidak lihat DEBAT aja Australia saya tidak akan terlalu bahas efeknya mungkin kurang lebih sama aja sebenarnya sekarang sudah posisi sama naik ya oleh ekspetasi rate height RBNZ dulu naikin ketiga kalinya nah perbedaannya kali ini DEBAT memang mau naikin sama besar eh sama banyak mungkin lebih besar daripada rate height cycle sebelumnya cuman ECB dan biar-biar pun sekarang ECB belum BOE udah Australian RBA bakalan mereka juga akan melakukan hal yang sama karena inflasi itu global kali ini lain dengan sebelumnya hanya di US oke jadi case kali ini bedanya itu setelah pas krimian krisis dan sekarang ada posisinya bank sentral bedanya bank sentral walaupun kita eksperti akan naikin lagi gila rate height cycle namun bank sentral lain juga memiliki kurang lebih melakukan langkah yang sama yaitu perbedaannya gitu oke jadi kita lihat kita lihat ini ini adalah 2014 sampai terus ya apa yang terjadi rate height cycle ada disini seharusnya nanti saya bagi satu cat lagi sorry sebelum saya kesana seharusnya ke oke ini sebenarnya saya nggak perlu lihat ke counter masih-masih ini apa ya saya cuma perlu kasih di xy aja karena karena apa bentar karena ya intinya penguatan US dollar gitu biarpun beda-beda gitu ya menguatnya terhadap apa yen atau apa gitu lain-lain namun dia kurang lebih sama kalau kita saya lihat catnya memang yang paling lemah si ECB euro ya nah expectationnya sudah jalan duluan sebenarnya sama saya masih kasih lihat sebenarnya sama lah intinya kalau kita lihat di xy sekarang ya mana lihat ya ini rate high expectation sudah naik dari 80 tapi nggak banyak sih nggak sebaik itu ya yang kemarin 80 90 lah sampai 95 memang nggak setinggi di sini ya naiknya dari 80 hingga hampir 100 100 hanya expectation based on expectation nah ini yang terjadi menjelang rate high cycle jangan borot-borot menguat US dollar malah sempat melempah lagi padahal saat itu ECB dan Bank of England tidak ya ada sedikit dari bank of ini pertama sekali tidak ada agresi seperti sekarang tidak ada kans untuk menaikkan sebuah bunga jadi bisa bayangkan kalau based on rate ya hati-hati apa USD kurang lebih kalau dari historical seharusnya sekarang sudah price in ya karena market sudah tahu apa yang akan dilakukan put the Fed dari dot plot ya plot pun sana beberapa tahun ke depan berapa suku bunga akan dinaikkan sampai berapa gitu ya ditambah sekarang ECB Bank of England dan RBA juga kurang lebih akan melakukan langkah yang sama biar tidak sebesar the Fed mungkin ya namun intinya kita lihat dari sejarah sini expectation itu jauh lebih duluan ketimbang kenyataannya jadi saya ingin mengatakan kalau dari sisi mata uang US dollar menguat jangan salah bukan krim atau apa sama sekali nggak jadi dari Fed nah saya akan lanjut ke screen yang berikutnya sebentar ya saya cari kita ke emas dulu ya mana share screen saya nah ini yang saya katakan emas naik sedikit dari krimnya nah ini juga hal yang sama turun dari market ekspektasi ya ekspektasi dan naik 150 dollar ini krim yang krisis 2014 14 hanya terjadi sebulan setelah itu ya kelar nggak ada kabar lagi nggak hot lagi selanjutnya turun naik turun based on faktor lain lagi saya melihat penurunan belakang ini kelanjutan ini juga bukan based on rate high cycle nah lucunya saya tambahin satu lagi rate high cycle dulu rate high cycle sekarang bikin kaget kan semua kan stock index pada turun kan bentar lihat ya balik 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 nih apa sharingnya nggak bisa share sekali-sekali beberapa gitu ya nah pakai nasda aja nggak apa nah ini rate high cycle bikin kaget ya takut turun nah kita lihat dari expectation sampai pelaksanaannya kurang lebih sama acatnya pakai S&P saya lebih suka pakai S&P pullback mungkin sedikit kadang itu faktor ini itu dalam sejarah saya nggak bisa ikan semua intinya bertahun-tahun rally tidak ada putusnya sampai terkoreksi karena COVID kalau nggak salah bukan sini COVID ya sini koreksi biasa kayaknya kalau nggak salah waktu itu pasar memang lagi karena rally yang sangat kuat gitu ya pasar selalu memikirkan koreksi 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 valuasi terlalu mahal sampai COVID yang beneran koreksi besar namun rally-nya jauh lebih besar jadi efek dari rate high cycle hampir nggak ada nah itu bedanya sekarang ada kerasa apakah ini cukup besar kita bisa lihat kalau dia balik lagi jadi kalau kita mengikuti sejarah masa harusnya efeknya nggak akan apa jadi itu pasti ada hitung lain-hitung lain sih kalau index kita ngomongnya masih dalam valuasi mungkin kejenak nah itu bedanya jadi harga emas waktu itu juga terkoreksi karena market cukup hokis ya cukup bulis sorry jadi itu menimbulkan risk appetite sehingga emas tidak diminati memang seharusnya seperti yang saya sering katakan the Fed naik ke suku bunga bank sentral melalui penyatatan itu menandakan ekonomi yang sehat nah ini benar direspon positif oleh stock market nah sekarang itu lain menurut saya Fed menaikkan suku bunga bukan karena ekonomi yang bagus saya kira rebound sekarang ini hanya karena apa namanya base-nya itu kecil base-nya rendah karena ya tahun lalu kan tahun sebelumnya kalau dibandingkan kan memang masih covid ya ekonomi masih belum pulih sebelumnya jadi kenaikan GBDP growth apa semua itu kan dibandingkan dengan base yang lebih rendah ya Fed melakukan pengetatan kali ini disebabkan oleh inflasi dan inflasi kali ini bukan disebabkan oleh demand boleh saya katakan ya bukan demand push inflation tapi inflation cost sorry cost pull inflation jadi lain jadi barang-barang mahal karena ya itu energi mahal biaya produksi mahal supply chain terganggu bikin barang mahal belum lagi kalau kita mau hitung apa perang dagang dengan China membuat pajak naik di Amerika benzin naik kurang lebih kayak ini kayaknya ya benzin naik yaudah naikin harga pajak naik naikin harga dan seterusnya gitu lain kalau Jepang mereka takut takut kehilangan konsumen mereka sangat kompetitif di Jepang jadi Jepang ceritanya lain saya gak cerita disini sebenarnya kan gak ada inflasi rendah banget karena pola pikir mereka lain gitu jadi disini apakah penurunan ini wajar saya kira wajar dia tidak akan mengikuti rally 2014 kita masih ngomong fat rate yang gak apa nanti akan balik ke Crimea kita akan balik karena ini sebenarnya berhubungan kita mau tahu impactnya Crimea sampai seberapa besar dan korelasinya itu yang paling apa sih terhadap fundamental ekonomi karena kalau kita ngomong apa sorry Ukraine kita gak tahu kedepannya mesti gimana sekarang so far sanksi-sanksi yang diberikan parat itu masih kurang kurang banyak ya menurut saya dan kedepannya apakah ada full inflation atau enggak jadi itu belum kita tahu jadi kita perlu tahu market reaksi market dari sini lain bakalan lain dari sini karena market sadar kalau the fact mengelanggap pengetahuan karena inflasi inflasi yang didorong oleh harga biaya cost bukan kayak permintaan jadi mereka sadar mungkin saatnya juga all time high koreksi valuasi cukup tinggi wajar aja apalagi nasdaq kita ngomong ya banyak startup tech stock semua yang suka pinjam-pinjam dana-dana apple sendiri itu diberikan obligasi banyak banget karena faktor pajaknya jadi mereka ngutang banyak ibaratnya kalau nilai suku bunga naik ya otomatis biaya bunga pokok makin besar gitu kan jadi market merasa ya fund rate kalau naik terus mereka tidak pikir kalau ekonomi akan bisa mengimpangi ya mengimpangi kenaikan rate jadi itu sebabnya market kali itu nah balik lagi ke emas ya apakah emas akan seperti sorry saya masih hide control zoom gak kelihatan oke bentar ya mana dia emas oke ini kan krim ya nih efek fund rate naik ada apa sorry ya ini ini the fat naikin suku bunga efeknya naik turun naik turun gak gitu impas jadi ibaratnya seharusnya turun tapi gak turun juga ya karena dia sudah turun duluan sama persis tadi mata uang yang saya kasih lihat gbp turun duluan ya nah apakah yang yang untuk gbp turun duluan ya bentar mana 2014 ya ini turun duluan ya naik turun naik turun ya ini gbp kita lihat euro turun duluan naik turun naik turun naik turun jadi selanjutnya itu udah ceritanya lain disana dia naik lagi karena mungkin inflasi sudah meningkat ya apa bank central ICB juga udah mulai padahal kenyatanya hanya ekspektasi intinya juga ICB tidak pernah naikin suku bunga jadi ibaratnya nah makanya dia turun lagi karena memang gak ada gitu kan jadi ibaratnya kita perlu tahu kalau apakah harga sekarang itu sudah operasiin belum jadi dalam hal ini saya yang tidak mau terlalu banyak ke mata uang karena menurut saya opportunity ada di emas dan minyak kalaupun ada jadi tergantung perkembangan dari Ukraine selanjutnya gitu oke nah mana dia emas ya ini ya nah menurut saya emas ini kan sudah turun dulu oleh ekspektasi rate high sudah itu rate high dilaksanakan dia juga gak turun terlalu banget dan intinya malah naik saya kira hal yang sama juga akan terjadi gitu ya namun ya disini juga ada dibantu COVID dia naik karena menurut saya dengan kenaikan rate yang dilakukan sekarang bentar ya saya lihat ada satu cat lagi seperti ini WTI tadi saya sudah share belum WTI ya oke belum bentar saya akan di sana untuk WTI dengan keadaan uncertainty di Crimea seperti yang saya katakan berkali-kali dan uncertainty dari US economy dengan fat rate high-nya ya itu menyebabkan stock market turun ya stock market turun dan kalau stock market itu turun ya itu terjadi yang namanya risk aversion ya kita gak usah lihat dulu itu sebabnya apa atau apa pokoknya stock market turun sudah pasti risk aversion namun kalau kita ngomong harga boss naik yield naik itu belum tentu risk aversion risk appetite kita bisa lihat yield sekarang masih tinggi-tinggi apakah itu artinya risk appetite enggak stock hancur-hancuran yield tinggi apakah bonsnya gak bernilai memang turun gitu namun penyebabnya apa itu kan karena penyebabnya bukan kayak risk appetite atau risk appetite binil bond itu tergantung sama fat fund rate ekspetasi akan itu jadi dia gak peduli kalau bond dia ikuti fat fund rate nanti baru mekanisme pasar yang melihat apakah the fat bakalan memenuhi tujuh kali atau beberapa kali yang di alat makanya dengan itu sebenarnya saya gak gitu yakin dengan cerminan kalau memang naik sebegitu itu yield US treasury bisa terbang ke langit artinya bonds bakalan hancur-hancuran ya itu sosial menciptakan opportunity di stock market namun kenyataan stock market juga sama-sama hancur-hancuran gitu kan nah kalau bonds sendiri juga hancur karena faktor fat ya stock market juga hancur faktor fat duit investor mau kemana yang paling logis ya gak emas ya dan kalau the fat hanya saya sering katakan kalau dia gagal memenuhi dari tujuh kali berapa kali bukan hanya tahun ini kita ngomong tahun-tahun ke depan juga dia gagal tersandung gitu lah SSP-nya tahun ini dia mungkin tersandung tujuh kali cuma enam kali aja susah berat lima kali berarti kalau lima kali dia sudah kesandung dua kali biarpun nanti sambil waktu berjalan ekspektasi akan berubah berubah terus saya belum cek ekspektasi terakhir karena menurut saya saya gak mau ngecek ekspektasi terlalu sering lagi karena itu sekarang sangat fluid berubah terus itu apa cuman yang kita tahu tertinggi kan sempat tujuh ekspektasinya gitu ya ini menurut saya emas sangat solid didukung oleh Vepadri nah itu faktor dari Crimea yaitu kita cuma lihat dulu faktor ekstorik Crimea Ukraine sebenarnya kalau kita dihitung ekstorik itu efek kematauan tidak ada efek kematauan jadi naik 10% lebih namun itu within emang selanjutnya murni digerakkan oleh pasar ya ekspektasi rate height skalanya turun dan naik turun jadi tidak tidak terlalu apalah dan harga minyak nah ini yang akan saya tunjukkan seberapa besar dia efeknya kemana dia minyak nah crime yang krisis susu bikin minyak anjlok namun bukan karena crime yang krisis ya crime yang krisis sempat naik dikit naik 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 kemudian anjlok ini karena memang pertama sudah mahal banget ekonomi global masih efek dari masih ada financial crisis terutama di Eropa dan Eropa maksudnya di Amerika sih sudah recover ya dengan tadi saya tunjukkan kenaikan suku bunganya ini lebih dicuatkan US shell booming sampai surplus sampai sekarang masih tidak berlanjut US Rusia sudah pasti produksi jauh lebih besar daripada Saudi semuanya combine gas minyak semuanya karena shell booming pertama kali kalau tidak saya 2015 atau apa produksi domestik melebihi apa ya saya lupa melebihi 1 juta dolar intinya sudah sukus-supus terus-terus lah disini di Amrik gitu ya jadi produksi Amrik itu sudah tidak sekarang kemarin-kemarin sudah belasan juta peran sekarang saya tidak tahu di Arab Saudi kalau tidak saya 10 juta peran jadi efek dari klaim tidak ada namun seperti saya katakan tadi stock market dimana reaksinya terhadap apa based on historical emas reaksinya dimana tidak seharusnya mengikuti ini jadi jangan khawatir krisis di Ukraine dulunya malah minyak adrok makanya jangan langsung berasumsi dari begitu dulunya begitu sekarang juga begitu kita harus tahu latar belakangnya menurut saya minyak masih berpeluang sangat besar ketuali masalah terheran itu short term bakalan naik tarik dia turun kalau memang ada deal saya kira mungkin bisa saja fokus mereka terganggu khawatir kalau serba bingung gitu kan Iran kan masih khawatir jangan pakai sistem lama ya kalau ntar tiba-tiba apa kalian bisa mencabut kembali membatalkan perjanjian semua seperti hal itu yang terjadi dan mereka juga khawatir mereka juga sangat fokus sanksi yang mesti diberikan ke Rusia dan sama-sama produksi kalau mereka memberikan sanksi ke Rusia dalam bentuk energi bayangkan mereka minimal perlu lepasin Iran dan Iran punya bargaining power nah itu membuat mereka susah mereka nggak bisa sanksi Rusia apalagi dalam energi kalau selagi Iran masih selagi sekarang kita masih kurang energi minyak mereka bisa berharap ada bantuan dari Iran untuk adil lepas mereka dari sanksi jadi Iran tahu posisi mereka cukup apa jadi itu akan memperumit jadi harga minyak masih pasti saya lihat masih di atas angin tanpa krisis ini pun kita tahu posisi supply dan demand masih sangat besar demand supply sehingga itu membuat terutama di US cadangan mereka minggu rilis turun sampai turun sampai kapan jadi minyak saya juga pulis dan lihat kremen krisis dulu minyak turun juga selain USL bumi banyak ekonomi Amerika juga sangat bagus waktu 2014 saya sudah share bentar saya balik lagi ya sudah ya sudah tadi sudah saya ingat sangat bullish dan ini sangat fair kenaikan based on sedikit ada inflasi tinggi ekonomi booming overheating tidak seperti sekarang mau kayak gini ekonomi juga masih tidak yakin apalagi ada faktor ukrain apalagi omikron san omikron yakin kita lihat kasus masih tinggi berapa kematian tidak apa namun tingkat kematian rendah namun kalau yang kena banyak mati otomatis juga banyak dulu mainnya mungkin 10.000 20.000 yang meninggal 200 2% sekarang mainnya 100.000 200.000 artinya 2.000 jadi persentase memang lebih rendah 10 kali lipat lebih rendah tapi yang kena lebih banyak jadi menurut saya itu certainty masih sangat mengganggu ekonomi saya kira beberapa negara yang membuka ekonomi mereka itu peer on political asal unpopular lihat Kanada apa yang mereka lakukan sejenis martial law hukum menurunkan militer atau apa itu menghentikan demo truckers atau apa berat jadi mungkin mereka takut kalau hal-hal ini terjadi popularitas anjol apalagi Biden popularitasnya presiden terpilih demokrat yang saya kira yang paling rendah belum lagi Eropa menjelang pemilu belum lagi Morrison juga di Australia jadi mereka lebih peduli sama popularitasnya mereka udah gak tahan rakyatnya kalau di lockdown saya kira lebih politik jadi saya gak melihat gambaran ekonomi yang bagus ya sementara ini kedepannya ditambah lagi hanya karena masalah inflasi bukan karena masalah overheating ekonomi dimana apa semua the Fed mau naik inriks gila-gilaan jadi kalau menaikkan reksa gila-gilaan menghampan ekonomi itu jelek untuk harga minyak minyak masih bisa tertekan untuk itu namun intinya selagi minimum dimanannya tidak terpenuhi makanya supply masih di bawah itu itu hanya hukum ekonomi saja apalagi sekarang Rusia kita lihat ke depannya kalau Barat mengatakan sanksi ekonomi yang mencangkup energi 120 itu saya pun tidak kaget 150 pun tidak kaget jadi kalau tanpa sanksi itu rasanya useless justru kebalikannya Rusia yang bisa mengancam untuk memberikan sanksi ke Eropa sanksi gas bayangkan kedinginan semua jadi intinya dengan hal-hal yang saya katakan itu emas ya jangan lihat historical itu masih bullish sampai dimana share saya ya emas masih bullish sebentar saya ganti share lagi mana minyak ini dia minyak ya minyak ya saya historical turun kemudian naik lagi atau kalau kali ini dia minimal dia akan hang di atas itu jadi seperti yang beberapa webinar sebelumnya dan juga briefing terutama morning ya saya sering merekomunasi kalau ada deep ya correction ya buy on correction buy on deep level 85 boleh 75 pasti ya jadi level 85 aja susah dicapai namun belakang ini sepertinya kurang lebih ya sempat turun 89 itu dua level untuk buy faktor iran pertama gak akan semudah itu deal iran pasti udah di atas angin ya walaupun deal temporary aja saya pernah ceritakan berapa sih yang bisa ditambahkan produksi produksinya itu butuh waktu berapa dan tidak semudah itu mungkin ada yang saya kelewat enggak kayaknya udah enggak ada soalnya lihat dulu fat fund rate punya cat tadi udah kasih emas udah WTI udah Ukraine ya intinya persamaannya itu waktu itu di US ya kita ngomong US ya 2014 Crimean Crisis 2022 Ukraine Crisis juga di XY sama-sama waktu itu masih lumayan cukup tinggi sekarang lebih tinggi lagi fat fund rate sama-sama di 0,25 ya dan bentar sharing sama-sama akan menaikkan suku bunga biarpun kali memulai rate high cycle namun menurut saya rate high cycle kali ini lebih sadis gitu ya dan saya sekarang masih tidak yakin the Fed bisa memenuhi dan seperti yang katakan kalau market miss the expectation itu bisa berat konsekuensinya jadi hanya sesuai ekspetasi jangan harap banyak bergerakkan market sudah bergerak sebelum jauh sebelum itu ya sempat di cat saya sudah tunjukkan euro, GBP semua udah emas juga udah anjrok duluan sebelum the Fed mulai menaikkan suku bunga dan terjadi setelah disat suku bukan dinaikkan justru tidak ada begitu arah ya jadi event by event naik turunnya jadi apakah sekarang buy or sell itu saya sih bullish saja untuk gold dan minyak dalam keadaan sekarang mau buy sell entry point itu lebih ke technical emas emas itu yang gak rumit soalnya kalau dia kalau usah technical dia sudah break triangle ini konsolidasi saya gak mau anggap ini triangle sebenarnya dia konsolidasi makin lama range-nya makin kecil lainnya pasar tidak yakin mau turun atau naik sekarang pasar memutuskan naik saya melihat dia mungkin ke 2000 lagi saat besar cuma masalah dia koreksi sampai berapa di bawah itu untuk bisa buy dan kalau mau menggunakan level moving average weekly itu kejauhan moving average daily aja sudah kejauhan masa mau tunggu koreksi 8820 ya bisa aja anyway untuk emas agak susah mencari support resistance-nya sama dengan buy apa dengan emas eh dengan minyak buy on dip buy on correction untuk minyak 85 buy 75 buy more selebih itu saya gak tahu kalau bisa turun di bawah itu lagi itu sangat luar biasa pasti ada sesuatu yang terjadi mungkin Putin dan Biden salaman Presiden Iran juga salaman dengan Amrik mungkin korek utara juga tiba-tiba menyelenggalkan pemiru bebas jadi turun sebesar itu tapi anyway gak ada hubungan sama korek utara hal gini sekarang berhubungan sama negara produsen minyak besar dimana supply gitu nah kecuali OPEC bilang udah saya gak mau lagi Saudi OPEC itu adalah Saudi Saudi itu itu ada OPEC yang lain gak ada suaranya itu gak kuat maksudnya dia ada Saudi bilang udah biarkan market mechanism gak usah ada kuota-kuota lagi ya anjok lah jadi kalau bisa turun di bawah 70-an jadi less likely menurut saya baik mungkin kita ke sesi tanya jawab aja belum ya saya mesti buy and sell pun saya katakan kali ini sebenarnya hari ini bukan untuk trading namun kita membahas mengenai apa saya mau buy mau buy namun saya mungkin akan buy minyak saya tunggu dia koreksi bentar ya cat saya mana ini dia oke oke kita lihat cat saya singkat aja untuk minyak saya melihat ada support quote disini jelas banget ya top consolidation bottom consolidation ini levelnya saat bagus supaya bisa kesana tidak saya gak tau ini moving average juga cukup kuat pendukungnya kalau kesini bayangkan dia sudah break 100 cukup jauh dan mendekati mungkin 200 anyway saya mungkin akan break namun gak pas disini sedikit di atas disini menunjukkan sekitar 8-9 saya akan order buy saya gak bisa buy sekarang saya buy sekarang pure speculative jadi saya mungkin akan buy di sekitar itu kan 8-9 saya akan buy di 90 saya tidak di market exclusion saya di penny order saya akan buy di 90 saya akan take profit ini balik lagi saya kira ke 95 gak topnya sini gak masalah jadi 5 dolar sebenarnya saya juga masih kalau 85 karena support namun diantaranya masih ada support lebih kuat dari 89 mungkin saya gak mau di 87 88 karena ada moving average juga support jadi sayang kalau dia mantul di support mungkin di sekitar 86 50 86 anyway profit saya lebih gede dari stop loss saya tidak pernah profit di bawah stop loss 86 50 lah jadi saya cut loss sekitar 3,5 dolar iya bisa oke saya take profit 5 dolar nih buy sekitar sini eh sorry sini ya mungkin bisa dibawa dikit nih ya mungkin saya bisa buy dibawa dikit saya mungkin sampai di 89 50 deh karena tadi masih lumayan jauh nah ini lumayan ya saya kan kalau apabila dia di bawah sini seharusnya iya support sudah kejauhan kalau kalau sini seharusnya support pertama dia mesti break dulu namun saya yakin seiring jalan berjalan ini moving average jika makin naik nempel nah dia akan menjadi support bareng sama line ini jadi saya mau dia kalau confirm break turun itu mungkin teheran deal atau apa lumayan tuh ke85 ya dia break disini saya cut loss cut loss ya berapa tadi saya lupa 3 dolar ya begitu aja oke untuk release baru saya menggunakan support resistance simple seperti yang saya tunjukkan hanya narikkan di top bottom gitu ya dan saya menggunakan average sebagai support resisten juga untuk melihat harga menggerakkan harga harga semakin dekat ke moving average artinya harga fair fair value harga semakin jauh semakin tinggi itu agak mahal kalau di bawah murah kalau dia mahal karena dia bagus lagi rally lagi strong lagi bullish kalau dia dibawa artinya dia bearish kalau mau buy mending harganya di atas moving average berapa mahal karena harga masih buris kalau dibawa ngapain buy di bawah masih sell jadi kalau kita menggunakan trend kita justru buy high sell low bukan kebalikannya namun kita mau buy high kita ke trend kalau bisa dengan technical kita tunggu koreksi koreksi itu bukannya buy low bukan kita tetap buy high kalau buy low ini kemarin dulu-dulu udah telat atau kita order posisi oke kita mau buy disini kan gak make sense jauh banget itu buy low itu kan jauh banget jadi kalau kita koreksi kita bukan buy low kita masih ikutin trend kita buy makin high jadi moving average itu menunjukkan harga rata-rata harga rata-rata yang saya pakai simple moving average sudah cukup ada yang mau pakai eksponisnya silahkan coba aja pasangin seberapa dia bagus tampilannya kalau ini kan lumayan bagus itu gak ambur adon di atas itu atau gimana anyway moving 50 100 200 itu yang biasa digunakan sering yang nanya angka-angka lain mau coba 25 35 50 terserah aja saya kira itu relatif saya menggunakan yang standar aja bagi dengan produk yang standar soalnya pada tergantung juga produk apa ya eksponisial untuk yang sering fluktuatif atau gimana kalau sering fluktuatif harganya justru jangan pakai eksponisial ya ntar moving average ntar kemana-mana gitu jadi itu banyak tergantung counternya juga jadi itu angka-angka mau 15 mau 55 saya lihat banyak contoh-contoh yang menggunakan langkah-angka lain terserah aja silahkan ditelajari gak masalah intinya tampilin aja moving average itu memberikan support contohnya ini moving average 50 harga sekarang menunjukkan kalau dia harga di bawah moving average 50 dan kita pakai D1 aja deh D1 aduh jauh banget rally-nya tinggi H1 deh H1 oke H1 jadi lebih gampang diceritakan nah harga sekarang di bawah semua moving average sampai kecuali yang hijau yang hijau itu 100 merah itu 50 ini dia di bawah 50 dan di bawah 200 namun di atas 100 artinya harga sekarang sedikit tadi dia di atas sedikit di atas 100 sedikit lebih mahal daripada harga 100 di atas 100 jam sebelumnya dan dia lebih murah daripada harga 50 jam sebelumnya dan lebih murah daripada harga 200 jam sebelumnya itu artinya kalau sini harga artinya dia lebih tinggi daripada rata-rata ya berapa jam enggak lah sampai 200 maksimal ya dan kebalikkanan di bawah jadi hanya kira-kira kalau kita ingin beli barang sesuatu dia masih ditahu harga pasaran sekarang saya mau kalau kita kan gak mungkin bilang harga rata-rata pasaran sejak tahun 1980 sampai sekarang ya harga Toyota Akot Honda Akot berapa kan gak mungkin itu tahun 1980 harga malah bisa ditungguh lagi ya rata-rata dalam angkat mobil bekas atau apa lah harga rata-rata dalam sejak 2 tahun terakhir itu berapa ya itu mungkin kejauhan untuk mobil ya setahun depresi dalam kalau kita penjual mobil dalam 3 pekan terakhir sapi lah mungkin lebih enak dan mobil harga daging sapi tahun ini terakhir berapa oh rata 100 ribu aja loh kamu jualnya 150 artinya kemahalan saya pikir-pikir dulu kalau mau beli kalau tidak butuh nah kalau harga rata-rata terakhir dalam 100 ribu yang ditawarin 80 ribu eh murah beli aja padahal kadang gak butuh kita juga beli karena murah taruh di lemari es dulu itu kira-kira pandangnya kayak gitu kita bisa tahu kalau kita pengen beli dia bukan moving average mengatakan itu untuk beli atau tidak tapi para hakikatnya bagi saya kalau dia sudah punya trend di atas moving average kita buy di bawah moving average itu buy downtrend uptrend dia tidak menunjukkan begitu sebenarnya dia bisa menunjukkan trend kalau ada trend kalau gak ada trend rangebound buy low sell high boleh kalau ada trend trend naik harga mendekati rata-rata kita sudah buy gak usah di bawah rata-rata dan kebalikannya jadi moving average saya kira cukup bagus untuk hasil harga pasaran kita setiap kali jual beli barang pasti kita tahu harga pasaran kita mana bisa tahu mau jual berapa gitu kan itulah moving average ya mungkin sampai disini sorry saya bicaranya itu hampir semua dari waktunya mungkin kita beberapa pertanyaan yang kita bisa jawab oke kita akan moderator iya terima kasih ya Pak Lukman atas materi yang sudah disampaikan nah kita lanjut nih ke sesi Q&A ya kita menjawab pertanyaan dari para trader di kolom chat dan Q&A ini ada pertanyaan Pak dari Harry Pugiono Pak saya mau bertanya apakah isu yang lagi memanas antara Rusia-Ukraina ini berpengaruh tinggi di candle kalau saya pribadi melihat candle itu sendiri sudah bisa dibaca dari sifatnya dengan adanya candle yang sudah muncul misalnya di candle H4 dengan tiga buah candle yang sudah terbentuk itu saya sudah bisa baca kemanaranya mungkin maksudnya apa ini kan analisis teknikal ya gitu ya Pak bisa tolong dijelaskan Pak bisa candle bisa misalnya menurut saya candle bangkan kamu mau pakai candle sebiji itu berapa setahun ya nggak mungkin kan satu candle itu setahun berarti chatnya yearly bukan money contohnya ya ini aja kalau saya pencet month ya satu candle itu satu bulan kalau kita ngomongin krisis di Ukraine bisa baca dengan candle itu kan efeknya kan sebenarnya ini tergantung dari eskalasi ini bisa berlanjut sampai kapan gitu jadi menurut saya bisa saya sih tidak terlalu apa di candle 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 itu untuk trading cocok intraday trading mungkin dia membentuk doji membentuk rising star atau apa kayak gitu ya buy sell itu bisa bisa aja cuman kalau untuk fundamental soalnya jauh lebih long term ya dan salah satu kalau baca candle stick pattern itu lebih ke trader short term ya intraday choppy-choppy scalping gitu mungkin itu aja dari saya oke pak terima kasih ada pertanyaan lagi nih pak dari Agus Arifin untuk menentukan support dan resistance pada transaksi yang tepat ke depan berdasar sentimen pasar itu bagaimana ya pak support resistance ada hubungan sama sentimen pasar ya support resistance itu sudah ada repress dari dulu-dulu gitu jadi ketika kita mengetahui sentimen pasar kita mau buy di mana kita buy di support kita mau sell di resistance yang dari based on historical data jadi itu dua hal yang berbeda sentimen lebih cenderung sekarang dan masa depan sedangkan kalau apa namanya support resistance itu sudah terjadi sebelumnya kalau belum terjadi kita gak bisa juga ambil support resistance satu-satunya yang bisa support resistance ke masa depan adalah Fibonacci extension expansion extension itu pun hanya ya mau dibilang aku atau enggak itu satu-satunya doang yang bisa dipakai karena kalau kita tidak ada support resistance di historical karena mungkin dia break all high terus atau break low terus sehingga gak kelihatan lagi lembahnya antar di mana ribuan tahun yang lalu atau dia sudah break all time high terus high sebelumnya sudah juga ribuan tahun yang lalu dan sudah sangat jauh dan gak relevan kita mau cari high baru atau support baru kita gunakan Fibonacci extension jadi itu aja support resistance yang untuk masa depan kalau enggak support resistance sebelumnya based on previous price action yang terjadi sebelumnya jadi gak ada hubungan dengan sentimen sentimen itu lebih ke trend dan ekspektasi ke depannya ini ada pertanyaan lain ya baik terima kasih ya Pak ada lagi pertanyaan nih Pak dari Hesron Sandatiku Pak bisakah kita dikasih tahu kapan kita bisa buy atau sell dengan membaca candlestick agar kita yang pemula tuh gak meraba-raba pada saat kita buy atau sell bisa ke itu kita di Academy juga ada ya video dan pdf untuk itu itu tinggal dihafal aja cuman saya kira tidak bijaksana kalau kita buy and sell based on satu teknik seperti candle silahkan belajar aja memang ada ya seperti yang saya katakan doji itu artinya apa sell ya saya gak gitu saya gak gitu into candlestick seperti saya katakan saya bukan sangat teknikal juga saya support resistance seperti yang tadi yang saya ceritakan saya lebih ya price action kalau ada support ada resistance saya buy disana sebenarnya ikuti trend kayak gitu aja saya gak akan buy apabila candlestick bilang turun candlestick bilang buy saya buy enggak kalau trend lagi naik elektron lagi turun candlestick suruh buy saya juga gak jadi itu lebih ke teknikal yang disconnect dengan fundamental ke di intraday trading aja bisa itu bisa belajar kita punya baterainya kalau gak salah kan di DC Academy baik video maupun video nah ya berarti itu ya jawabannya apa tadi dari kita gak bisa ngeliat cuma dari satu dari candlestick doang dan kalau ingin tahu lebih dalam tentang candlestick bisa nanti di PDF-nya DC Academy ya Pak ya iya nah ini ada lagi pertanyaan dari Muhammad Arief Setiawan Pak iya bapak bapak kira-kira market USD CAD bisa sebaris itu kenapa ya padahal kan itu bukan komoditi utama oke terus terang saya juga gak begitu mengikuti CAD ya kenapa ya karena CAD kan juga bukan apa namanya mata uang yang sangat besar gitu ya jadi menurut saya kalau CAD itu bisa turun belakang ini turun sebesar apa saya juga gak tahu padahal intinya kalau dia komoditas currency apa yang terjadi dengan New Zealand dollar itu sangat positif rupiah aja lihat solid banget belakangan ini kalau dibiarkan bebas sampai intervensi aja itu udah sampai 20 ribu juga bisa karena komoditas lagi kuat banget bertahal minyak ya jadi menurut saya Canadian dollar ya seharusnya isi cukup solid gitu jadi tadi pertanyaan mengenai ya kenapa bisa seberis itu ya saya juga gak tahu terus saya gak ikutin kalau mau trading mending kita trading mata uang utama ini counternya terlalu banyak kayak barat kalau Dow Jones ya ada 30 gitu aja saya gak mungkin hafal mungkin yang favorit kalau disney itu gimana Microsoft IBM itu gimana dan Netflix masih lumayan tapi jangan nanya saya Roblox ya Roblox saya gak gitu tau sahamnya unblock kayak gitu ya contohnya gitu lah jadi saya gak melihat sesuatu di Canadian dollar bagi saya dia komoditas mata uang komoditas kalaupun saya mau ke komoditas saya meningkat OCI dollar gitu baik Pak atas jawabannya terima kasih atas jawabannya maksud saya ada pertanyaan lagi nih Pak dari Sultan Jaya gold to the moon saat ini Pak apakah akan naik lagi atau enggak gimana tuh Pak mungkin itu pertanyaannya muncul sebelum saya bahas gold ya gitu ya ya saya kira kalau ya dari apa yang saya ceritakan sebelumnya kan memang emas itu masih positif ya based on red height yang gak reasonable based on uncertainty di Ukraine dan juga uncertainty di covid sekalipun menurut saya masih uncertainty itu aja masih baik to the moon ya mau to the Mars juga boleh baik Pak terima kasih ini ada satu pertanyaan lagi nih Pak dari Anonymous kebetulan pertanyaannya gini jika kita menganalisa dari kondisi stabilitas perekonomian suatu negara kemudian gimana kita mensinkronkan kondisi tersebut dengan pergerakan sahamnya maksudnya kayak gimana sih cara menganalisis kondisi stabilitas ke pergerakan saham ya itu klasik banget ya itu ekonomi klasik 101 maksudnya itu textbook dan tidak bisa diaplikasi ke real real life ya oke ekonomi yang stabil itu kayak gimana maksudnya mau kayak Jepang stabil 0% 1% 0% 1% gak ada pertumbuhan gak ada inflasi stagnan mandat gitu ekonominya tidak bagus jadi sangat jarang si ekonomi satu negara itu bisa stabil ya kalau kalau bisa stabil stabil di level yang bagus itu ibarat pertumbuhan 3-4% negara maju kalau China kemarin stabil banget 10% 10% selama berdekade sehingga itu luar biasa dan pemerintah yang sentralnya kalau kita omong negara maju seperti Amerika dia punya 3-4% stabil kayak gitu kita acukan jempol ke divide-nya kenapa itu kan mereka itu kayak mobil balap atau apa kamu gas dikit dalam kebut lepas dikit langsung berhenti maksudnya mereka perlu kontrol banget antara suku bunga pertumbuhan dan semuanya semua dikontrol nah itu sangat susah karena bukan hanya itu aja pasar ditentukan oleh rem gas rem gas nya apa devet namun juga dari sentimen pasar sendiri dan juga faktor lain seperti ya Ukraine itu di luar bukan di luar tangan di luar tangan US juga sih sebenarnya US juga yang membuat keadaan Ukraine sekarang seperti contoh apalagi ya covid itu gak ada hubungan sama negaranya jadi stabilitas suatu negara gak susah ditapai kalau bisa oke anggap bisa stabilitas suatu nya mesinkron dengan pergerakan saham ya pasti ekonomi stabil yang bagus yang tinggi sahamnya akan naik terus cuma saham itu kan unik saya bilang sekarang itu globalisasi negara kamu ancut saham kamu bisa tetap bagus karena kayak Facebook emangnya jual di Amrik doang jual di dunia kayak Tesla Apple jualannya banyak di China negaranya Ambrador kalau China yang bagus sudah membantu dia kan jadi emangnya kalau di Amrik lagi bagus banget Apple bisa aja jatuh Tesla bisa jatuh karena penjualan di China unblock gitu kan jadi ini pertanyaan yang textbook ya jadi faktornya terlalu banyak gak sesimpel itu gitu ya tapi intinya kalau mau ya stabil ekonomi bagus tinggi saham naik gitu aja namun saham apa dulu lagi banyak faktornya gak akan habis kalau kita diskusi ini relatifnya terlalu banyak saham apa apakah dia ada expose ke luar tegri pajaknya hubungan bilateral sentimen pasar ekspektasi ke depan banyak kan jadi gak bisa kalau kita saya menjawab pertanyaan itu ya based on se apa namanya se general itu gak gak specified oke itu aja dari saya ada pertanyaan lagi pertanyaannya udah habis sih pak berarti tadi jawabannya kira-kira pergerakan saham itu gak bisa cuma diukur dari stabilitas perekonomian suatu negara ya pak karena ada banyak faktor ya yang mungkin bisa mencerminkan itu mata uang itu pun tidak sepenuhnya gitu oke banyak faktor lain mata uang yang bisa mencerminkan ekonomi negara itu saham itu banyak faktor oke baik terima kasih pak jawabannya karena kebetulan pertanyaannya juga udah habis ya pak udah waktunya juga udah habis jadi mungkin kita akhiri aja kali ya pak sesi kali ini oke traders demikianlah program BCFX Live Trade minggu ini kami ucapkan terima kasih kepada para traders yang telah berpartisipasi dan kepada pembicara kita pak Lukman Ngeyong terima kasih atas insight trading yang sudah disampaikan pada kesempatan malam hari ini ya pak oke makasih selamat pagi kami berharap para traders yang mengikuti sesi live trading ini mendapatkan insight yang diharapkan seputar trading khususnya yang berkaitan dengan tema antisipasi pasar atas drama Ukraina seperti yang tadi sudah Pak Lukman informasikan pembahasan selengkapnya akan dibahas lebih dalam di weekly live analysis di CFX hari ini hari Jumat jam 4 sore jangan sampai ketinggalan ya traders buat traders buat traders semua yang masih penasaran dan masih punya pertanyaan seputar trading silahkan join dan ikut lagi webinar kita minggu depan ya sangat terbuka juga kalau misalkan traders mau ajak kawan teman ataupun keluarga untuk gabung di live trading di CFX satu hal yang juga penting nih jangan lupa untuk download aplikasi di CFX nah ini aplikasinya mungkin kelihatan ini aplikasi di CFX di HP cara downloadnya itu gampang banget kalian tinggal buka App Store atau Play Store lalu search di CFX kemudian download nah satu lagi nih traders telah hadir juga kejutan trading reward dari DCFX untuk para trader semua puluhan hadiah bergengsi dari smartwatch sampai macbook pro bisa didapatkan tanpa diundi penasaran gak gimana caranya kalau penasaran kalian bisa cek langsung aplikasi di CFX ya akhir kata saya sinta selaku host undur diri sampai bertemu lagi dalam live traders selanjutnya terima kasih see you traders